Intro Sebelum datang ke Makam Pahlawan Pusaka Bakti, Kilometer 5, Tanjung Pinang Gubernur Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan upacara di kantor pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau yang berada di Pulau Dompak Selesai upacara di kantor pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau yang berada di Pulau Dompak Gubernur melanjutkan ke Makam Pahlawan Pusaka Bakti, Kilometer 5, Kota Tanjung Pinang bersama rombongannya Dalam tabur bunga dan doa ini, dihadiri oleh Dandrim 033, Danlan Tamal Tanjung Pinang, Danlanut Tanjung Pinang, Kepala Dinas Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Kejari Kepri, Ormas, MTS Tanjung Pinang, serta Guru MTS Nurdin Basirun selaku Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dalam sambutannya mengatakan Keberadaan mereka di Taman Makam Pahlawan Pusara Bakti adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada pahlawan yang telah gugur Keberadaan kita di sini tentunya mengucapkan ribuan terima kasih 17 ribu dari Sabang sampai Merauke, dari Menengah sampai Meranti, Indonesia disatukan Negara luar sampai ini berpikir, kok bisa pahlawan Indonesia itu bisa menyatukan bangsa dan negara ini Itu yang kita kenal, Benika Tunggalika Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan